Intro Lagi bangkrut Kau mau minta tolong siapa selain lu, Pan? Lu jangan gitu dong Ah, lu jangan bikin gua makin berat untuk pergi Pan! John! John! Gua ga ada temen disini, Pan Lu tau kan bokap nyokap gua lagi bangkrut Gua mau minta tolong siapa selain lu, Pan? Lu jangan gitu dong Ah, lu jangan bikin gua makin berat untuk pergi Bukan tau gua Gua pantai cabut temuan gua, John Pan Gua pernah ngerasain serunya jadi sahabat lu, Pan Ya, walaupun lu ngeselin Tapi gua masih ga nyangka Lu bakal pergi sifat ini, Pan Mamai Tuh, Pan Saya minta maaf ya kalo ada salah dengan kau Memang sayang sekali ya Sampai terakhir pun kita orang tak bisa berteman dengan baik Pan Kita emang sering berantem Kita emang sering berantem Tapi justru itu Yang bikin gua berat banget buat kehilangan lu Ya, Pan Selamat menempuh hidup baru ya Di tempat yang baru Pan 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 Tolong jaga aku kini ya, ini udah ada tanda tangan gue, sampai ketemu di level paling atas. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Tuhan! Kan, saya sudah banyak mengalami masalah. Dan saya juga sempat kilang orang terdekat saya, Pan. Jujur. Saya sedih melihat kamu pergi kayak gini. Cub. Gue belum apa-apa cundang. Jadi lu tenang aja, Cub. Gue akan selalu ada untuk jadi juara. Lu tunggu aja kapan kita bisa ketemu lagi. Paham? 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 Semoga sukses ya di luar sana. Paham? Ayo! KONFONTA KONFONTA DOOR deterior mula pe員� pahamuya. KONFONTA Topan biar anaknya bandel, tapi itu yang bikin Tuntas Sakti jadi rame. Pau Yot, terus Pau Yot ngapain di sini? Yang bukain gerbang siapa? Eh, iya ya. Saya buka ya. Kira-kira pake remote control. Iya, lupa. Ya, seksan dulu dah. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Tadi, saya sudah umumkan juara 1 sampai juara 3. Dan sekarang, saatnya saya umumkan juara umum dari event Tarkam Pro tahun ini. Yang akan mendapatkan hadiah sebesar 75 juta rupiah. Dan juara umumnya adalah dari tim Satu Hati. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat ya. Yusuf, selamat ya. Terima kasih, Pak. Dan pelatih dari tim Satu Hati, kami bersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Terima kasih, Pak Pak. Selamat ya. Banyak karena kita kekurangan uang, bukan berarti kita kekurangan energi untuk menggapai mimpi kita. Mimpi bisa dimiliki oleh siapapun. Masuk kalian dan kami yang ada di sini. Terutah semangat menggapai mimpi kalian. Fokus pada tujuan dan berlatih dengan hati. Karena kita satu hati, satu tujuan. Sampai jumpa. Mbak Yanti, Assalamualaikum, Mbak Yanti Ui, Ui, apa itu? Ini loh, saya baru aja masak sayur asem Kali aja kan ibu-ibu hamil kepengen yang segar-segar Waduh, makasih loh Tahu aja ibu hamil lagi pengen yang segar-segar Oh iya, Mbak, tadi pas saya lagi masak sayur asem Tiba-tiba saya kepikiran deh Kepikiran apa, Pak? Itu kan Mbak Rani pengen hamil juga Berarti nanti hamilnya bertiga dong Terus gimana ya Bang Jaya bagi waktunya? Ih, Pau Iwin, mah. Kang Jaya itu kan suami saya. Ngapain Pau Iwin mikirin dia? Ih, Mbak Yanti, justru saya tuh mikirin Mbak Yanti. Jaman sekarang biaya persalinan itu mahal. Kalau tiga-tiganya sekaligus brojol, gimana nanti bayar biaya persalinannya? Hah, gimana coba? Ah, ya juga ya, Pak. Aduh, Pau Iwin, mah. Bikin saya jadi galau lagi. Ah, ya maaf, Mbak. Ah, ikan asin saya belum di goreng. Saya permisi dulu ya. Iya, iya deh. Eh, eh, eh. Apa? Tapi kalau bisa sih Mbak Yanti cegah dulu tuh, supaya Mbak Rani gak hamil. Ya, udah. Iya, iya, iya bener. Ini juga ya. Loh. Terus, ini. Pas, Papi. Assalamualaikum. Waalaikum salam, Bang. Aduh, Gusti. Aku, Neng, Neng. Udah, 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 udah. Kamu ngapain kerja keras kayak gitu? Kasian dari bayinya. Udah, istirahat weh. Biar abang ngerjain, ya? Udah, gak apa-apa, Bang. Kalau cuma nyapu, mati tak bisa. Neng. Iya, Nyak. Kamu teh, duduk aja di situ, Nyak. Duduk, ayo, ayo, ayo. Nyak. Nyak. Nah, Tah. Nah, duduk. Pokoknya, Neng, mah. Tinggal terima beres. Biar abang weh kerja, ya? Yaudah. Bang. Hmm? Gimana sama teh Rani? Pasti Tita dicap serakah deh sama istri-istri abang. Soalnya kan abang tiap malam di sini terus nemenin Tita. Kalau soalnya neng Rani, mah, gampang. Abang kan tinggal mampir siangnya. Yaudah, kalau gitu gini aja, Bang. Gak apa-apa. Abang ke rumah teh Rani aja siang. Terus malamnya baru abang ke rumah Tita. Tita gak apa-apa kok kalau harus gantian sama Tanti. Halo, Gustin Wagung. Punya istri bager pisahnya. Alhamdulillah. Emang bager itu apa sih, Bang? Nakal ya? Kalau nakal sama bader, bager itu baik. Gelis, kayak kamu. Abang bisa aja. Kayaknya nada anak kita, Tah. Kalau gak kasep gelis. Amin ya. Semoga kita di sini. Makannya lumayan banyak lho, Pak. Buat saya juga kurang. Tunggu, Pak, di sini gak di gerbang? Gerbangnya di gondol maling. Mana sih dia? Ntar dia ingkar lagi. Matakan gua sakit lagi. Orang itu kok gerak-geriknya kayak mencurigakan ya? Tangannya ngejiplak merah. Apa jangan-jangan itu adalah bekas dari gelang yang putus waktu gua tarik? Teman-teman, gak diangkat-angkat lagi. Apakah udah pulang ya? Bang, itu tangan lu kenapa? Kurap. Gue harus tetep tenang. Orang ini gak akan ngenalin gue. Gue udah ganti baju. Oh iya, Bang. Ini punya lo. Itu bukan punya gue. Apa sih? Tapi kayaknya kurangnya pas di tangan lu deh. Yakin bukan punya lo. Iya, bukan. Eh, bro. Bentar deh. Saudara gua pernah kayak gitu, bro. Gua boleh coba lihat gak? Jangan pegang-pegang! Jadi lo provokatornya? Lo disuruh siapa? Bilang teman gua! Eh! Gimana? Jump! Smash! Jangan pegang-pegang! Jangan pegang-pegang! Jump! Smash! Mantap, Cuk! Kena kakinya! Yes! Kak, kayaknya teh habis orang itu jatoh. Cuk, kayaknya dia orang yang matanya raketnya topan, Cuk. Kita coba selidiki hape ini, Cuk. Tadi soalnya gue tau dia telpon seseorang. Semoga gak dikunci. Cuk, gak dikunci, Cuk. Kita bisa selidiki, Cuk. Alhamdulillah. Doni! Hah? Maksudnya teh orang itu... ...seruannya Pak Doni? Gue gak tau. Cuk, coba gue selidiki dulu. Sorry, gue lagi nyetir. Gue udah keluar dari tadi dari Tuna Sakti. Oh iya. Gue anggap lo udah berhasil. Lo udah patahin raket topan dan siram mobil bokapnya. Itu sempurna banget untuk memancing kemarahan bokapnya. Oke, udah dulu ya. Kalo mau ketemu, jangan sekarang gue lagi ribet. Keberadaan hape ini bisa jadi kartu mati Coach Doni. Dia gak akan bisa mengelak dari apa yang sudah dia berbuat. Tamat riwayat lo Coach Doni. Sub indo by broth3rmax Ini dia t~~~ lassen nya yang kalian udah itu lu